Intro Baiklah saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan klasifikasi produk Banyak orang yang mengira bahwa produk itu adalah suatu penawaran yang nyata Tetapi pada dasarnya produk itu bisa lebih dari itu Secara luas produk adalah semua yang bisa ditawarkan kepada pasar Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen Produk bisa berupa fisik, jasa, pengalaman, organisasi, tempat, orang, ide, atau bahkan informasi Dalam merencanakan penawaran pasarnya produk itu memiliki 5 tingkatan Dan setiap tingkatannya menambah nilai yang lebih besar Dan kelima tingkatan itu merupakan bagian dari haraki nilai pengalaman Ada pun kelima tingkatan itu Yang pertama pada tingkatan dasar yaitu manfaat inti atau course benefit Yaitu layanan yang benar-benar dibeli oleh pelanggan Seperti tamu hotel yang membeli untuk beristirahat atau bahkan tidur Maka dari itu pemasar harus memiliki Melihat diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat Pada tahap kedua yaitu pemasar harus mengubah manfaat inti itu menjadi produk dasar Atau basic produk yang mana mereka menyiapkan kamar hotel yang meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, lemari, dan bahkan meja Pada tahap tiga yaitu pemasar menyiapkan produk yang diharapkan atau expanded produk Yang mana sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh pembeli Dalam membeli suatu produk Tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang baru, lampu yang bisa dinyalakan saat digunakan Dan tempat atau suasana yang lumayan hening Yang keempat adalah pemasar menyiapkan produk tambahan atau argumentnya produk Yang mana melebihi dari harapan pelanggan Di negara-negara maju, positioning merek dan persaingan terjadi pada tahap ini Tetapi pada pasar negara berkembang atau pasar yang berkembang seperti India dan Brazil Sebagian besar persaingan itu terjadi pada produk yang diharapkan Dan pada tahap kelima yaitu produk potensial atau potensial produk Yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi Yang mungkin dialami produk pada penawaran di masa depan Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara untuk memuaskan pelanggan Dan membedakan merek mereka dengan perusahaan lain Materi selanjutnya adalah klasifikasi produk Dulu pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan ketahanan, durabilitas, keberwujudan, dan kegunaan Setiap jenis produk mempunyai strategi bauran pemasaran yang sesuai Pemasar menggolongkan produk menjadi tiga kelompok menurut ketahanan dan keberwujudannya Yang pertama adalah barang-barang tidak tahan lama Barang-barang ini berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan Seperti bir dan sabun Lalu yang kedua adalah barang tahan lama Barang ini adalah barang-barang yang berwujud biasanya dapat digunakan untuk waktu lama Seperti kulkas, alat-alat mesin, dan pakaian Produk-produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan personal dan jasa Menuntut margin yang lebih tinggi dan memerlukan garansi penjual yang lebih banyak Lalu yang ketiga adalah jasa Jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisah, bervariasi, dan dapat musnah Akibatnya, jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar Contohnya seperti salon potong rambut dan nasihat hukum Lalu materi selanjutnya adalah klasifikasi barang konsumen Konsumen biasanya sering membeli barang sehari-hari Dengan segera dan dengan usaha minimum Contohnya meliputi minuman ringan, sabun, beras, dan yang lain lagi Barang sehari-hari dapat dibagi lagi menjadi barang kebutuhan pokok Adalah barang yang dibeli konsumen secara teratur Pembeli dapat membeli seperti deterjen, pasta gigi, biskuit, dan lain-lainnya secara rutin Lalu ada barang implus Barang implus dibeli tanpa usaha perencanaan atau pencarian Permen dan majalah bisa menjadi contohnya Barang darurat beli adalah ketika ada kebutuhan mendesak Seperti payung selama hujan badai, sepatu bud, dan sekop sepanjang turunnya salju di musim dingin Lalu ada klasifikasi barang industri Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif meraka Dan bagaimana mereka memasuki proses produksi Bahan dan suku cadang, barang modal, serta pemasok dan layanan bisnis Bahan dan suku cadang adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen Bahan dan suku cadang dibagi menjadi dua kelas Yaitu bahan mentah, serta bahan dan suku cadang manufaktur Bahan mentah dibagi menjadi dua kelompok utama Yaitu produk pertanian seperti gandum, kapas, ternak, buah-buahan, dan sayur mayur Dan produk alami seperti ikan, kayu, minyak mentah, dan biji besi Diferenciasi Diferenciasi merupakan strategi yang membuat produk berbeda dengan kompetitor Bahkan melebihinya Nah sehingga hasilnya itu dapat dinilai oleh konsumen Dan nilai yang diharapkan dapat mempengaruhi pilihan dan kepuasan konsumen yang paling istimewa Nah diferenciasi produk terbagi menjadi sembilan Yaitu yang pertama, bentuk Banyak produk dapat diferenciasi berdasarkan bentuk ukuran atau struktur fisik produk Yang kedua yaitu fitur Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan mengvariasikan fitur yang melengkapi fitur dasar mereka Nah perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur perbandingan nilai pelanggan dengan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial Yang ketiga yaitu penyesuaian Pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan per orang Penyesuaian masal Dimana itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi setiap pelanggan untuk menyiapkan produk, jasa, dan program Kemudian berbasis masal yang dirancang setiap individual Yang keempat, kualitas kinerja Sebagian besar produk ditetapkan pada satu dari empat tingkat kinerja Yaitu rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul Nah kualitas kinerja adalah tingkat dimana karakteristik utama produk beroperasi Kualitas menjadi dimensi yang semakin penting untuk didiferensiasikan Ketika perusahaan itu menerapkan sebuah model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan uang yang lebih rendah Yang kelima yaitu kualitas kesesuaian Dimana pembeli itu mengharapkan produk mempunyai kualitas, kesesuaian yang tinggi Yaitu tingkat dimana setiap unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan Yang keenam yaitu ketahanan Nah ketahanan itu merupakan ukuran umur, operasi, harapan produk, dan kondisi biasa atau penuh tekanan Itu merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu Dimana pembeli itu biasanya akan membayar lebih untuk kenderaan dan peralatan dapur yang mempunyai reputasi Mengagumkan karena tahan lama Meskipun demikian, peraturan ini mempunyai beberapa kualifikasi Yaitu harga ekstra tidak boleh berlebihan Selanjutnya produk tidak boleh terpapar atau ketinggalan teknologi yang cepat Sehingga pada komputer pribadi dan kamera video Yang ketujuh ada keandalan Pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang lebih dapat diandalkan Nah itu keandalan adalah ukuran probabilitas produk tidak akan mengalami malfunsi atau gagal dalam periode waktu tertentu Yang keelapan yaitu kemudahan perbaikan Kemudahan perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal Nah kemudahan perbaikan yang ideal itu terjadi jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit biaya Dan waktu beberapa produk itu meliputi fitur diagnostik yang memungkinkan orang bagian pelayanan memperbaiki masalah tersebut lewat telpon atau memberi nasihat kepada pengguna tentang cara perbaikannya Yang terakhir yaitu sembilan Gaya Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli Nah gaya adalah kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit ditiru Pada sisi negatifnya gaya yang kuat tidak selalu berarti kinerjanya itu tinggi Sebuah mobil mungkin tampak sensasional tetapi itu menghabiskan banyak waktu di bengkel Terima kasih Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain produk Ketika persaingan semakin kuat, desain menawarkan satu cara potensial untuk mendiferensiasikan serta memposisikan produk dan jasa perusahaan Dalam pasangan semakin cepat ini, harga dan teknologi tidaklah cukup Desain merupakan faktor yang sering memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan Desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan Desain sangat penting terutama dalam pembuatan dan pemasaran jasa eceran, busana, barang kemasan, dan peralatan tahan lama Desainer harus menemukan berapa banyak yang diinvestasikan dalam bentuk pengembangan fitur, kinerja, kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudian perbaikan dan gaya Bagi perusahaan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang mudah dibuat dan didistribusikan Bagi pelanggan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang penampilannya menyenangkan dan mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki, dan disingkirkan Desainer harus memperhitungkan semua faktor ini Pendapat atas desain yang baik sangat meyakinkan terutama perusahaan produk konsumen yang lebih kecil Dan perusahaan pemula yang tidak mempunyai anggaran iklan yang besar Negara dan perusahaan tertentu mempunyai desain yang bagus Seperti desain Italia dalam busana dan perabot Desain Skandinavia untuk fungsionalitas estetika dan kesadaran lingkungan Nokia dari Finlandia adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan casing telepon seluler yang bisa diganti oleh pengguna Telepon seluler pertama yang berbentuk ellipse, halus, dan ramah Serta telepon seluler pertama dengan layar lebar Semuanya memberi kontribusi pada peningkatannya Yang menganggumkan Brown, divisi Jerman dari Gillette Meningkatkan rancangannya ke seni kelas tinggi untuk pencukur listrik Pembuat kopi, pengering rambut, dan pemroses Makanannya Departemen desain perusahaan menikmati status yang sama dengan Departemen rekayasa dan manufaktur Perusahaan Denmark, Bank, dan Olufsen menerima banyak perhatian untuk rancangan stereo Peralatan TV, dan teleponnya Produsen penyedia, layanan, dan pengecer mencari desain baru Untuk menciptakan diferensiasi dan membangun hubungannya lebih lengkap Dengan konsumen, pemasar, dengan konsumen Pemasar holistik menyadari kekuatan emosional desain Dan arti penting penampilan dan rasa produk bagi konsumen Disini saya akan menjelaskan mengenai diferensi jasa Jadi diferensiasi jasa itu seperti memberikan layanan yang ekstra yang membuat perlanggan itu merasa senang dan memilih kita daripada yang lain Contohnya Roller-Royce yang terkenal dengan mesin pesawatnya Mereka tidak cuma jual mesin tetapi juga memastikan bahwa mesin yang dia jual itu selalu dalam kondisi yang bagus dengan bantuan sinyal satelit Mereka juga mempunyai program total care yang bikin maskapai sesuai jam terbangnya Jadi Roller-Royce akan menanggung risiko kalau ada masalah atau perlu perbaikan Kemudian kita perlu mengetahui tentang diferensiator jasa yang utama terhadap beberapa poin Yakni yang pertama mudah untuk dipesan Yakni kita harus membuat pelanggan itu mudah untuk mengesan produk kita Seperti yang dilakukan oleh Baxter Healthcare yang memberikan komputer kepada rumah sakit secara gratis untuk mereka buat pesan secara langsung kepada mereka Kemudian yang kedua pengiriman yang cepat Yakni kita harus bisa mengirim produk atau jasa dengan cepat dan cepat Seperti yang dilakukan oleh perusahaan SEMEK yang memberikan janji akan mengirim semen lebih cepat daripada pizza Dan kalau mereka telat mereka akan memberikan diskon kepada pelanggan Kemudian ketiga instalasi yang benar Artinya kita harus memastikan produk yang dibeli bisa dipasang dan dijalankan dengan baik di tempat pelanggan Kemudian yang keempat ada pelatihan pelanggan Yakni kita perlu mengajarkan pada pelanggan tentang cara memakai barang kita dengan benar Seperti yang dilakukan oleh perusahaan General Electric yang mengajarkan pada pihak rumah sakit Tentang cara pakai alat SINAR-X Kemudian yang kelima ada konsultasi pelanggan Kita harus bisa memberi pelanggan tentang info dan saran yang membantu mereka untuk bisa membuat keputusan yang tepat Kemudian yang keenam ada perawatan dan perbaikan Kita perlu memberikan pelayanan tentang perawatan dan perbaikan kepada pelanggan Agar bisa menjaga barang mereka tetap oke Seperti yang dilakukan oleh perusahaan Hewlet Packwork Yang memberikan lukuan teknis secara online Kemudian yang terakhir juga ada mudah untuk pengembalian barang Kita perlu membuat untuk pengembalian barang itu secara baik Agar tidak repot dan mengurangi biaya bagi pelanggan Jadi intinya kita kalau memberikan pelayanan yang bagus dan beda dari pesaing lain Pelanggan bakalan lebih suka dan setia sama produk kita Hal seperti itulah yang bisa membuat kita unggul di dalam pasar Sekarang disini saya akan menjelaskan hirarki produk dan sistem bauran produk Hirarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang terentu yang memuaskan kebutuhan tersebut Kita dapat mengidentifikasi 6 tingkat hirarki produk dengan menggunakan asuransi jiwa sebagai contohnya Keenam sistem tersebut yaitu yang pertama kebutuhan keluarga atau need family Kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga produk contohnya adalah keamanan Terus yang kedua itu keluarga produk atau produk family Kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal Contohnya adalah tabungan dan penghasilan Yang ketiga itu adalah kelas produk atau produk klas Yaitu kelompok produk di dalam keluarga produk yang dikenal memiliki fungsional terentu Yang dikenal juga sebagai kategori produk Contohnya adalah instrumen keuangan Dan yang keempat itu adalah lini produk atau produk lain Yaitu kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa Dijual kepada kelompok pelanggan yang sama Dibasarkan melalui gerai atau saluran yang sama Atau masuk dalam kisaran harga tertentu Contohnya adalah asuransi jiwa Terus yang kelima itu adalah jenis produk atau produk type Yaitu sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagi Satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk Contohnya adalah asuransi jiwa berjangka waktu Dan yang terakhir yang keenam yaitu barang atau item Disebut juga unit penyimpanan stok atau varian produk Yaitu unit yang berbeda di dalam lini produk Atau mereka yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lain Contohnya adalah asuransi jiwa yang dapat diperbarui Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sistem dan bauran produk Sistem produk atau produk sistem adalah kelompok barang yang berbeda Tapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel Misalnya lini produk telepon pintar dan telepon genggam palm one Dilengkapi dengan produk yang dapat dipasang termasuk headset, kamera, keyboard, proyektor presentasi, buku elektronik, atau e-book, pemutar MP3, dan perekam suara Terus ada yang kedua yaitu bauran produk atau produk mix Disebut juga pilihan produk atau produk assortment Adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk Contohnya adalah Seagate yang membuat 29 jenis drive yang penting bagi server, PC, dan produk elektronik konsumen Seperti video game, DVR, dan kamera Bauran produk perusahaan punya lebar, panjang, kedalam, dan konsistensi tertentu Yang pertama itu adalah bauran produk perusahaan punya lebar Lebar bauran produk mengacu pada berapa banyak lini produk yang dijual perusahaan Terus yang kedua itu panjang bauran Panjang bauran produk mengacu pada jumlah total produk dalam bauran Terus yang ketiga itu adalah kedalaman bauran produk Kedalaman bauran produk mengacu pada banyak varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini Dan yang keempat yang terakhir itu konsistensi dari bauran produk Yang mengacu seberapa dekat hubungan dari berbagai lini produk Pada pengguna air, pesyaratan produksi, saluran distribusi, atau dengan cara lain Di sini saya akan menjelaskan analisis lini produk Dalam manajemen pemasaran, analisis lini produk adalah proses yang penting untuk memahami Bagaimana berbagai produk yang terkait saling berinteraksi dan berkontribusi Terhadap strategi seluruhan perusahaan Lini produk adalah kumpulan produk yang terkait erat dan dipasarkan di bawah merek yang sama Atau oleh perusahaan yang sama Produk-produk ini biasanya memiliki karakteristik yang serupa Seperti digunakan untuk tujuan yang sama Dijual ke segmen pasar yang sama Dan memiliki rentan harga yang serupa Anestis lini produk merupakan aspek krusial dalam strategi bisnis Dimana perusahaan mengelompokkan produk terkait berdasarkan berbagai faktor Seperti target audiens dan teknologi Bawuran produk mencakup keseluruhan lini produk yang ditawarkan Sedangkan lini produk sendiri berfokus pada kategori produk tertentu Strategi perluasan lini produk yang melibatkan penambahan atau pengembangan produk Bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan Manfaatnya tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan dan nulai tas pelanggan Tetapi juga pada pengurangan resiko bisnis Memungkinkan perusahaan untuk memperkuat posisi merek di pasar Analisis lini produk membantu perusahaan untuk mengidentifikasi produk Mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keuntungan dan pertumbuhan Serta memahami bagaimana produk-produk tersebut saling melengkapi Atau bersaing satu sama lain di dalam pasar Contoh nyatanya dari lini produk adalah Nike Yang menjual lini produk seperti sepatu olahraga, pakaian olahraga, dan peralatan olahraga Ketiga kategori ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa lini subproduk Berdasarkan olahraga dan penggunaannya Baiklah disini saya akan menjelaskan materi tentang panjang lini produk Tujuan perusahaan mempengaruhi panjang lini produk Salah satu tujuannya adalah menciptakan lini produk untuk penjualan ke atas Contohnya General Motor ingin menaikkan pelanggan dari Chevrolet ke Buick ke Cadillac Tujuan yang lainnya adalah menciptakan lini produk yang memfasilitasi penjualan silang Contohnya seperti Howlett Packard menjual printer dan komputer Tujuan yang lain lagi adalah menciptakan lini produk yang terlindung dari peningkatan dan penurunan kondisi ekonomi Elektroluk menawarkan barang-barang seperti kulkas, mesin pencuci piring, dan penyedot debu dengan berbagai nama merek dalam segmen diskon pasar, menengah, dan premium Sebagian untuk menantisipasi situasi ekonomi yang meningkat atau menurun Perusahaan mencari pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang tinggi biasanya akan membawa lini produk yang lebih panjang Perusahaan yang mendekatkan profitabilitas tinggi akan membawa lini yang lebih pendek yang terdiri dari item-item yang dipilih secara seksama Lini produk cenderung memanjang sepanjang waktu Kapasitas manufaktur yang berlebihan memberikan tekanan pada manajer lini produk untuk mengembangkan item baru Tendaka penjualan dan distributor juga menekankan perusahaan agar menghasilkan lini produk yang lebih lengkap untuk memuaskan pelanggan Tetapi ketika item ditambahkan, biaya naik, biaya desain dan rekayasa, biaya menyimpan persediaan, biaya perubahan manufaktur, biaya pemrosesan pesanan, biaya transportasi, dan biaya promosi item baru Pada akhirnya, seseorang menghentikannya Manajemen puncak dapat menghentikan pengembangan kerana ketidakcukupan dana atau kapasitas manufaktur Kontroler dapat meminta studi atas item yang merugi Pola pertumbuhan lini produk diikuti oleh pengurangan besar-besaran dapat terjadi berulang kali Semakin banyak konsumen yang lelah dengan lini produk yang padat, mereka yang telah diperluas dan produk yang terlalu banyak fitur Produk mixed pricing adalah strategi di mana perusahaan menentukan harga untuk berbagai produk dalam portofolionya untuk memaksimalkan laba secara keseluruhan Selanjutnya, terdapat 6 situasi dalam penetapan harga bawaan produk yang perlu dipertimbangkan Yang pertama yaitu ada produk line pricing di mana perusahaan menawarkan beberapa produk dengan satu kategori dengan tingkat harga yang berbeda Sehingga konsumen bisa memilih berdasarkan anggaran dan kebutuhan mereka Contohnya seperti smartphone Producen Apple menawarkan beberapa model iPhone dengan harga yang berbeda Dari model dasar hingga model premium seperti iPhone Pro Max dengan fitur dan spesifikasi yang berbeda sesuai dengan harganya Yang kedua yaitu ada optional feature pricing di mana produk dasar itu dijual dengan harga tertentu Sedangkan untuk fitur tambahan atau optionalnya itu dijual dengan harga yang ekstra Contohnya konsumen yang ingin membeli mobil dengan bebas untuk memilih fitur tambahannya Seperti sistem navigasi, sunroof atau teknologi canggih lainnya yang ditawarkan dengan harga tambahan fiturnya itu lebih di atas harga dasar mobil Selanjutnya itu captive product pricing di mana perusahaan menjual produk utama dengan harga yang terjangkau bahkan rugi Tetapi menerapkan harga yang tinggi untuk fitur tambahannya agar membantu produk utama ini lebih berfungsi Contohnya seperti produksi, produsen printer yang menjual printer dengan harga yang rendah tetapi menetapkan fitur tambahan Seperti catrik tinta untuk agar produk utama printer ini dapat berfungsi Yang keempat yaitu ada two part pricing di mana harga ini terdiri dari dua komponen Yang pertama ada biaya tetap untuk akses atau kepemilikan produk dan biaya variable untuk penggunaan atau konsumsi dari produk Contohnya biaya penggunaan fasilitas di taman hiburan Di sana terdapat konsumen mengenakan biaya masuk yang malah disebut dengan biaya tetap dan juga dikenakan biaya untuk setiap permainannya Itu disebut dengan biaya variable Untuk yang kelima yaitu ada by product pricing di mana perusahaan menjual produk sampingan Yang dihasilkan dari proses produksi produk utama untuk mendapatkan pendapatan Contohnya pertaniannya Jadi pertanakan sapi itu memproduksi susu dia juga bisa memproduksi pupuk kandang yang menjadi produk samping Yang dijual dengan harga yang lebih rendah untuk ditawarkan kepada petani lain Dan yang terakhir yaitu yang ke enam yaitu ada bundle product pricing di mana beberapa produk nanti dijual secara bersama Sebagai satu paket dengan harga yang lebih rendah dibandingkan konsumen harus membeli produk atau item secara terpisah Contohnya disini seperti Magdi yang menawarkan makanan kombo yang menjangkup minuman, burger, dan kentang goreng Dengan harga yang lebih rendah dibandingkan konsumen harus membeli item secara terpisah Baiklah materi selanjutnya yaitu CEO Branding CEO Branding adalah strategi yang memanfaatkan berbagai merek produk atau jasa Sebagai bagian dari aliansi strategis Setiap merek dalam aliansi strategis tersebut menyumbangkan identitasnya untuk menciptakan merek yang menyatu dengan logo dan skema warna yang unik Untuk mendegaskan identitas brand, CEO Branding dapat dilakukan oleh dua atau lebih brand yang secara sadar memutuskan untuk berkolaborasi pada produk khusus Kelebihan dari CEO Branding antara lain, produk yang diluncurkan melalui CEO Branding tidak hanya menyasar konsumen yang telah loyal Tapi juga menarik perhatian konsumen baru Yang kedua, ketika dieksekusi secara strategis dan efektif Dapat meningkatkan brand recognition dari masing-masing brand yang berkolaborasi Yang ketiga, brand akan mendapatkan rasa hormat dan kredibilitas seketika berkolaborasi dengan partner yang memiliki reputasi baik dan aspiratif Dan yang terakhir, menghemat pengeluaran brand untuk melakukan promosi produk baru Namun CEO Branding juga memiliki kekurangan Seperti kolaborasi menuntut brand untuk berbagi kepercayaan dan sumber daya serta mengikuti pedoman dengan cermat Yang kedua, brand perlu mempertimbangkan reaksi konsumen terhadap kolaborasi ini Yang ketiga, brand image dapat berbenturan dengan menyebabkan kaburnya segmen pasar yang dituju jika brand gagal menunjukkan koneksi yang mulus dan masuk akal Pendetapan merek bahan baku adalah kasus CEO Branding Pendetapan merek bahan baku menciptakan ekuitas merek bagi bahan, komponen, atau suku cadang yang telah terkandung dalam produk bermerek lainnya Mereka bahan baku berusaha menciptakan kesadaran dan preferensi yang cukup kuat untuk produk tersebut Sehingga konsumen tidak akan membeli produk induk yang tidak mengandung bahan tersebut Taukah kalian apa itu pengemasan? Pengemasan atau packaging adalah semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau tempat untuk sebuah produk Kemasan dapat mencakup tiga tingkat bahan Yang pertama, kemasan primer, kemasan skoner, dan kemasan pengiriman Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mampu menarik atau menyikipkan membeli Kemasan juga menghargai pengalaman produk konsumen di kemudian hari Beberapa faktor mempunyai kontribusi terhadap semakin banyaknya penggunaan kemasan sebagai alat kemasaran Yang pertama, swalayan Semakin banyak jumlah produk yang dijual pada swalayan, maka akan semakin banyak penggunaan kemasan Yang kedua, kayaan konsumen Peningkatan kayaan konsumen berarti konsumen bersedia membayar sedikit lebih besar untuk penyamanan, penampilan, keandalan, gengsi, dan kemasannya lebih baik Yang tiga adalah perusahaan dan citra merek Kemasan punya andir terhadap pengakuan segera atas perusahaan atau merek Keempat adalah peluang dan peluang inovasi Kemasan inovatif dapat membawa manfaat besar bagi konsumen dan labah bagi produsen Dari perspektif perusahaan dan konsumen, kemasan harus mencapai sejumlah tujuan Yang pertama, mengidentifikasi merek Kedua, mengekspresikan informasi diskretif dan persuasif Yang ketiga, memfasilitasi transportasi dan pelindungan produk Yang keempat, membantu penyimpanan di rumah Dan terakhir adalah membantu konsumsi produk Untuk mencapai tujuan pemasaran merek dan memuas keinginan konsumen Pemasar harus memilih komponen estetik dan fungsional kemasan dengan tepat Pertimbangan estetik berhubungan dengan ukuran kemasan Serta bentuk, bahan, warna, teks, dan grafis Secara fungsional, desain struktural adalah hal yang penting Misalnya, inovasi produk makanan selama 4 tahun-tahun Menghasilkan kemasan yang dapat disegil kembali Tahan banting dan lebih nyaman digunakan Seperti mudah digenggam, mudah dibuka, atau mudah diremas Elemen kemasan harus laras satu sama lain Dan juga dengan penetapan harga, iklan, serta bagian program pemasaran lainnya Setelah perusahaan merancang kemasannya Perusahaan harus mengujinya Seperti melakukan uji engineering Memastikan bahwa kemasan fungsi di bawah kondisi normal Uji visual bahwa skenario itu dapat dipahami Dan warnanya selaras Uji penyalur bahwa penyalur menemukan daya tarik paket Dan mudah ditangani Serta uji konsumen bahwa Pembeli akan memberi respon yang baik terhadap produk yang dikeluarkan Label merupakan salah satu bagian dari produk Label ini terdiri dari keterangan Yang nanti akan direpresentasikan dalam bentuk kata-kata Ataupun gambaran yang nanti akan memuat informasi mengenai produk tersebut Lengkap dengan penjualnya Label pada umumnya itu berupa nama Ataupun singkatan dari produk tersebut Nah label ini memiliki 4 fungsi Yang pertama itu untuk mengidentifikasi produk Contohnya seperti ada kata sun kids pada buah jeruk Kemudian yang kedua itu untuk memberitahukan kelas pada produk Contohnya itu buah patch yang Buah patch kalengan yang memiliki tingkatan A, B, dan C Kemudian yang ketiga itu untuk menggambarkan produk Seperti di mana produk itu dibuat Kemudian kapan produk itu dibuat Bagaimana pembuatannya dan bagaimana cara penggunaannya Dan yang terakhir itu sebagai wadah mempromosikan produk dengan desain grafis yang menarik Kemudian ada jaminan Nah jaminan ini merupakan pernyataan resmi dari kinerja produk yang diharapkan oleh produsen Produk yang memiliki jaminan apabila nanti akan mengalami kecacatan ataupun kerusakan Maka dapat dikembalikan ataupun dibawa ke tempat perbaikan Yang nantinya akan diperbaiki diganti ataupun dikembalikan uang yang digunakan untuk membeli produk tersebut Nah jaminan ini maupun dalam bentuk persiran ataupun tersurat Nanti akan tetap tunduk kepada hukum Kemudian selain menawarkan jaminan Biasanya perusahaan juga akan menawarkan garansi Baik dalam garansi bentuk umum maupun garansi dalam bentuk khusus Nah garansi ini bisa membantu untuk menurunkan resiko Anggapan yang tidak baik pada pembeli terhadap produk perusahaan Produk yang memiliki garansi itu bisa menggambarkan bahwa produk tersebut memiliki kualitas dengan mutu yang tinggi Selain itu juga bisa mengungkapkan bahwa perusahaan atau pelayanan yang diberikan itu dapat diandalkan Produk yang memiliki garansi ini juga bisa membantu perusahaan yang kurang terkenal Ataupun perusahaan yang memiliki produk dengan kualitas yang kurang unggul dibandingkan dengan pesaing Nah garansi ini bisa membantu perusahaan tersebut untuk menarik minat dari para pelanggan Terima kasih telah menonton!